ngechat, serius lu ngajak gua ngechat ha? lu gak tahu anak sultan beda nih si kona kalo ditaro dimana muka gua lu taro aja di pascal ya terserah deh, gua mah cuma nawar lu mau apa engga, lu ngayain sehari 100 ribu eh 100 ribu ya berapa hari emang persediaan ya kita lama-lamain aja, biar jadi seminggu kan lu ngayain tuh 700 ribu gak deh kayaknya gak begitu deh ya emang sebesar apa sih terus kayak semasnya ih pinter dah pinter, eh ganteng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi malupersku welcome back to youtube channel kembali lagi sama aku, maya dadia semoga pada kalian semua semoga kalian sehat selesai ya, amin oke guys, di video kali nya aku bakalan reaction video nya di channel nya animasi 2 desain lagi oke guys, setelah beberapa hari aku gak ngonten gak bikin video, gak bikin video reaction, aku ditaro sama kalian katanya, kak ayo lanjutin yang 2 desain yang gila itu di depan teras ini udah part 6 channel guys sedangkan aku ini udah ketinggalan 3 episode jadi mari kita reaction aja nah kali ini aku mau reaction episode 4 dulu ya guys di video ini jadi langsung aja kita ke video tapi jangan lupa buat subscribe terus animasi detail nya biar makin semangat bikin videonya dan jangan lupa juga buat support aku juga dan subscribe, subscribe dan like dulu video ini oke guys, sobat-sobat lagi langsung aja kita ke videonya let's go video ini baru teras oh ini pas baru pindahan ya guys pindah ke rumah si Lisa dulu ya gak apa-apa kalau emang mau masak sekarang saya siapin gitu kayunya perabotannya nah bisa deh nanti aja ribet kayaknya deh kalau harus nyari kayu dulu ya gak apa-apa kan saya yang siapin udah pokoknya kakak mah tinggal masak aja oke enggak Tebi mending aku ditik nasi aja nih nih saya ada sisa uang 100 ribu lagi tolong beli nasi padang aja 3 bungkus buat kamu saya sama si Hasan yang saya pakai ayam bakar yang si Hasan ayam goreng tapi jangan pakai sambal ya kamu terserah deh tuh pakai apa kak, bukannya saya mau ngelarang kakak makan enak tapi itu pemborosan kak uang kakak tinggal segitu kan mending simpen aja uangnya buat beli yang lain ya bapak apa di abis saya bingung mau masak juga udah kak simpen kak udah kakak gak usah bingung deh biar Robby aja yang masak di rumah nanti kalau udah matang Robby bawa kesini ya kok jadi begitu ya takut kakak lagi males masak disini apalagi di kayu ribet kan udah mending gitu aja deh ya udah kalau gitu aku ikut lagi aja ke rumah aku bantuin masak yuk udah gak usah ada si Dinda disono nanti Robby minta bantuan sama dia bener iya yaudah sana masuk duluan takut mau istirahat Robby pulang dulu kalau gitu yaudah yaudah di makasih ya Bi iya iya yaudah ya gak ada tetangga sama sekali guys cuma sendiri rumahnya kayak di asingkan kasihan kak Jaina udah gak pegang uang lagi harusnya gua bisa ngasih sama dia tapi boro-boro ngasih gua aja ketar ketir yuk kasihan kak Jaina mau masak tapi disono belum ada perabotan sama sekali maksudnya mau masak disini gitu iya nanti kalau udah mateng abang angkutin kesono yaudah ayo cuciin aja dulu berasnya aku nindurin si Bispan dulu yaudah yaudah abang tunggu di dapur ya 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 bang ya Allah kenapa aku jadi gak punya tujuan gini ya kekisian yaa aku harus buru-buru cari kerja walaupun disini cuma numpang tapi setidaknya aku bisa beli perabotan sendiri gak mungkin aku tinggal di rumah posong kayak gini abang mau gimana itu bang ke depannya gimana apanya suka tiba-tiba dah yaitu nasib kacainat gimana coba udah merantau di kampung orang gak ada orang gak ada keluarganya maksudnya ini kan kita lagi bantu dia buat bertahan hidup disini iya tapi kasihan tau bang udah gak punya siapa-siapa disini tinggal di tengah sawah sekalinya punya pacar pengangguran yaa gak ada pengangguran emang iya sih bukannya nyari kerja abang ya kan udah tapi emang belum dapet rezekinya gimana awas aja kalo buru-buru kawin bang belangsak lu bang belangsak lu bang juga belangsak kawin sama si Aldo yaa yang penting lagi yang gak macem-macem orangnya alah hmm halo bi lu dimana bi di rumah di rumah kenapa ada job nih bi lumayan hehehe coba apaan itu bi ibu gua dapet channel katanya suruh nyari orang buat ngecat tembok di puskesmas lu mau gak yaa ya mau lah bego kapan siang ini katanya mah kalo mau ayo sama gua janya serius sama lu juga berdua ih orang butuhnya 4 orang malah pas atuh iya makanya ibu gua nawarin gua dulu sayang katanya kalo dikasih ke orang yaudah gas lah ngapain lagi lumayan yaudah gua ngontek anak-anak dulu deh oke 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 ngecat serius lu ngajak gua ngecat hah hmm anak sultan beda nih si Fona guys kalo ditaro dimana muka gua lu taro aja di paskan ya terserah deh gua mah cuma nawarin mau apa enggak lu ngayang sehari 100 ribu ehh seratus ribu ya berapa hari emang persen seratus ribu ya ya kita lama-lamain aja biar jadi seminggu kan lumayan tuh 700 enggak deh kayaknya gak begitu deh emang sebesar apa sih terus kayak semaknya ih pinter udah pinter eh ganteng wah itu raketnya beda dua-duanya beda hahaha ini raket nyamuk itu raket kasur hahaha ganggu aja ganteng bukan ngecat 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 oh iya ngecat siapa aja gua si Kona sama si Robi perempat yaudah gas kapan emang siang ini katanya ma kumpul aja dulu buruan yot eh yaudah yaudah udah dulu gua lagi main raket yaudah yaudah lagi main raket guys hmmm makanan udah siap saji oke Robi dapet job tau suru ngecat tembok puskaya semas hehehe kan lumayan hehehe siapa aja emang? biasa lah anak-anak yang kemarin yaudah sana berangkat tapi gapapa kan sendirian disini gapapa-apa karena ada siasan yaudah hati-hati aja itu siasan jangan main deket sumur ya 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 yaudah Robi berangkat dulu ya ya Bi oh iya Bi kalau bisa sekalian tanyain barangkali ada lowongan buat aku di puskaya semas itu emm kakak mau kerja lagi ya abis aku bingung kalau gak kerja duit dari mana buat sehari-hari ee iya iya deh nanti aku tanyain siapa tau lowongannya buat berdua cewe cowok kan bisa kerja bareng kita hehehe yaudah deh ya iya iya Bi ini Mang Cecep saya udah dapet orangnya ini temen-temen yang biasa nongkrong sama saya itu di gardu saya ajak aja sekalian halo Ma eh halo Mang Cecep hehehe iya iya tapi udah pada biasa kerja hehehe tapi udah pada biasa kerja hehehe gak deh kayak dia kas iya bener Mang 4 orang sama saya emang mintanya 4 orang kan ya iya iya yaudah yaudah jadi gini ya saya mah cuma nyampein doang nih kebetulan saya mah emang pesuruh di puskesmas ini jadi semuanya diserahin sama saya kata pihak puskesmas ya paling borongan aja ini gak jadi harian oh jadi borongan guys jadi kalau bisa ya paling lambat 3 hari udah beres katanya kira-kira gimana tuh hehehe tenang Mang Cecep tenang Mang Cecep tenang 2 hari juga ini mas berapa hari ganti ini kok dikit ya bagus kalau gitu soalnya orang rame kan bolak balik kesini berobat tiap hari hehehe ya iya ya iya iya boh yaudah ayo langsung aja yuk biar cepet anu Mang kalau boleh tau borongan berapa ya soalnya ibu saya gak ngomong kalau soal itu Oh iya lupa sejuta 200 sih katanya 1.2.2.3.4.4.8.3 4.1.7 by yaudah 1.1.1.7 per orang Perhari Masih masalah Siko gak sih kasihan Mending bantuin saya ngeluarin barang aja dulu Orang itu pake apa ngecatnya Kita geser aja ke tengah Kita tutup aja pake plastik biar gak kena cat Gak usah Ini mah barang-barang gak kepake Emang mau dibuang Mau dihuang Oh udah rusak ya Ya ada karatan gitu Ya rusak Udah mati Yaudah ayo bantuin saya dulu yuk Ya 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 man Pindahin kemana ini man Keluarin aja dulu semua Udah ali Patah sakinya guys Uuuuh 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 Ngomong-ngomong mau dibuang kemana nih barang-barang Ya paling nunggu tukang rongsokan lewat Ntar juga diambil sama dia Oh 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 Tapi dibayar sama dia Ya paling dapet rokok sebungkus Oh gitu ya Yaudah yuk lanjut Tinggal kipas angin sama jam dinding Oh iya ya mang Oh iya mang Ada lowongan gak disini ngomong-ngomong Lowongan Waduh Gak ada kang Buat siapa emang? Buat temen saya sih cewek kalo ada Ya cowok juga gak apa-apa buat saya berarti Belum ada sih kang ini Belum denger saya Ya kalau ada kabarin ya mang Dia udah biasa kerja kok Bantu-bantu gitu di rumah orang Iya iya nanti kalau ada mah saya kabarin Nyak ungges atu mang Nyak ungges atu mang Hahaha Iya iya Tapi luar udah beres semua kan ya Tinggal dalem Ya belum atu Baru sekali Tinggal timpah sekali lagi Oh yaudah Makasih ya Makasih ya Makasih ya Yaudah kita pamit dulu ya mang Sampai malem guys Kasihan Lupa Gue kan punya piaraan ya di kandang Piaran dimana Oh punya sekarang Itu bukan piaraan Masih manusia Robi Assalamualaikum Assalamualaikum Gak jenap Gak berhenti tidur Mereen Makasih ya Anjur alaskan Tembok Tembok Siapa sih lantai Malam itu hati gue ditegur oleh keadaan Gue gak bisa ngeliat mereka tidur di lantai tanpa alas apapun Meskipun gue bukan siapa-siapa mereka Tapi gue bakal berusaha buat bahayain mereka Karena gue udah terlanjur sayang sama mereka Makasih ya Malam itu gue minta bantuan lagi sama anak-anak Buat ngangkutin barang-barang bekas dari puskesmas Dan gue udah minta anjing sama wang kecek Barang itu memang gak layak dipakai Oke Maksud gue cuma sementara Gue cuma gak mau liat mereka tidur di lantai kayak gitu Sedangkan yang lain tidur enak di sprinted Kenapa gak dibawa kasurnya aja sih Jangan sampai jalan sama ranjangnya gitu Nangisah Doain biar Robi dapat kerjaan Amin Itu siapa yang Kalian si peot ini deh Udah 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 Dan jangan lupa juga buat support aku terus Jangan lupa subscribe Dulu Dan jangan lupa like dulu video ini Oke terima kasih Sampai abis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax